Ia menceritakan itu kepada Bruce Tetapi Bruce yang sudah terlanjur kecewa padanya Saat ini tidak mau mendengar alasan apapun Bruce tidak mau bicara dengannya dan bahkan menutup pintu rumahnya Tanpa mempersilahkan George masuk Sementara itu di tempat lain Pintu perguruannya yang ada di kota Auckland Tiba-tiba saja didobrak masuk oleh seorang ahli bela diri berkebang sang Thailand Yang datang ke sana untuk menantang Bruce Lee Orang ini bernama Talu Ia datang ke perguruan ini berbicara dengan nada menantang Dan ingin membuat perhitungan dengan Bruce Lee Ia sangat keberatan setelah mendengar pemberitaan yang mengangkat nama Bruce Dan kehebatannya setelah memenangkan turnamen bela diri seamerika sebelumnya Walaupun Kimura sudah mengatakan bahwa Bruce Lee sedang tidak ada di tempat Tetapi Talu dan bapak satu ini tidak langsung pergi Mereka malah tersinggung dan merasa seakan-akan dianggap remeh Dari tatapan Kimura dan para siswanya ini Mereka menggertak berbicara lantang dan sedikit kasar Kimura yang tidak senang melihat kedatangan mereka dengan cara tidak sopan tersebut Menawarkan diri untuk meladani tantangan Talu Namun bukannya bersedia Talu malah pergi dan seakan membalas rasa tersinggungi tadi dengan senyum-sinis kepada Kimura Seakan-akan ia sedang mengisarakan bahwa ia juga bisa meremehkan mereka Ya, kalau dilihat Talu ini tidak beda jauh dengan Bruce Lee ya Yang dulunya suka menantap perguruan lain Untuk membuktikan bahwa bela diri yang dipelajarinya adalah bela diri yang paling hebat Dan ia tidak mau melawan Kimura di hari itu Karena ia ingin ketemu orang yang paling jagonya saja yaitu Bruce Lee Sementara itu di Los Angeles Tampak Bruce yang saat ini sedang merasa gundah dan terus memikirkan kejadian barusan Ia tidak habis pikir dan masih menyelamatkan George Bruce merasa bersalah pada Linda karena sudah mengajak mereka buru-buru pindah ke Los Angeles Tetapi Linda berusaha menenangkan dan menghiburnya Ia mengatakan mungkin belum saatnya atau bukan takdir Bruce untuk bisa masuk Hollywood Dan ia juga mengajak mereka untuk kembali saja ke kehidupan mereka sebelumnya di kota Auckland Bercampur rasa tekat yang bulat dan juga gengsi untuk menarik kembali semua ucapannya Bruce menolak saran Linda tersebut Dimana semakin Linda menyarankannya untuk kembali ke Auckland Semakin kuat pula keinginannya untuk bisa menaklukkan Hollywood Ia menyakinkan Linda bahwa Kegagalan ini adalah sebuah proses bagi mereka untuk mencapai kesuksesan Dan ia tidak ingin Linda menyerah begitu saja setelah satu kegagalan yang mereka alami kemarin Malam itu Ino Santo yang mendengar berita tentang tantangan talu tadi Mengatakan kepada Kimura agar sebaiknya tidak terpancing Ino Santo yang memang memiliki segudang informasi seputar berbagai jenis bela diri ini Menceritakan pengetahuannya tentang bela diri tinju Thailand tersebut yang terkenal keras Ia coba memperingatkan Kimura karena tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya Apalagi melihat cara warga Thailand tadi yang datang seperti orang yang ingin buat masalah saja Malam itu Kimura tampak bisa paham dan mengikuti saran Ino Santo Tidak diperlihatkan dalam film dan tidak diketahui berapa hari lamanya Talu menunggu Bruce datang kembali ke Auckland Tetapi asumsi saya tampaknya Talu sering datang ke peruburan ini Dan tiap kali ia datang suasananya pasti tegang dan tidak mengenakan Yang membuat Kimura akhirnya lama-lama kesal juga Sampai dengan satu harinya saat Ino Santo sedang berangkat ke Los Angeles Talu datang lagi dan Kimura yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya Membalas kertakan itu dan balik bicara kasar padanya Sehingga pertarungan antara Kimura melawan Talu pun terjadi Di pertarungan ini Kimura kalah Ia bahkan kalah telak di hadapan para siswanya sendiri Dan dari adegan ini bisa kita lihat Tampaknya film ingin menunjukkan perbedaan antara seorang Talu dan Bruce Lee Ya Talu semata-mata hanya ingin membuktikan kehebatan bela dirinya saja Tanpa memikirkan efek yang timbul setelah mempermalukan lawannya Tidak sama dengan Bruce Lee Yang datang dengan tujuan khusus tidak peduli menang atau kalah Juga sebisa mungkin tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah ditantangnya Inosanto yang tadi berangkat ke Los Angeles Rupanya pergi ke sana karena beberapa hari sebelumnya dipanggil oleh Bruce Ya Bruce ternyata ingin berdiskusi sekaligus mengajak Inosanto bermain film dengannya Rupanya saat Jones berbicara dengannya terkait kontrak pada waktu itu Lagi-lagi Bruce terlalu terbawa perasaan senang dan percaya diri akan segera masuk Hollywood Dimana ia juga ingin Inosanto bermain film dengannya Karena ingin menunjukkan kepewaian mereka dalam memainkan muncaku Tetapi setelah William memutuskan tidak memakai Bruce dalam filmnya Angan-angan itu pun mau tak mau harus dia tunda dulu Mendengar cerita Bruce tadi Inosanto coba mengajaknya kembali ke Oakland saja Dan mengurus perguruan mereka karena ia merasa Sudah tidak ada alasan lagi untuk Bruce berada di Los Angeles Tetapi Bruce yang sudah membulatkan tekadnya untuk terus mengejar Hollywood Meyakinkan Inosanto bahwa ia tidak akan pernah pulang ke Oakland Sebelum berhasil dan bisa masuk Hollywood Di hari itu Bruce akhirnya pergi juga ke Oakland Tetapi bukan karena menyerah pada Hollywood Lantaran hanya untuk meladani tantangan Talu Yang ia dengar sampai sekarang masih bersikiras untuk bertemu dengannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan mereka untuk mampir Bruce yang saat itu bersemangat menceritakan impiannya pada Inosanto Tanpa sengaja telah mengganggu ketenangan beberapa orang yang ada di situ Mereka keberatan dan salah seorang dari mereka lantas membentak dan menggina Bruce Inosanto coba menenangkan mereka Inosanto menerima perlakuan kasar yang seketika itu membuat Bruce tidak senang Sehingga dari situ perkelahian pun tidak dapat dihindari Ruby sangat terkejut milik keributan yang terjadi ini Apalagi hari ini adalah hari pembukaan restorannya Banyak barang yang pecah dan berantakan dimana-mana dan jelas itu semua menimbulkan kerugian baginya Beruntung polisi segera datang sehingga perkelahan ini bisa dihentikan sebelum semakin parah Bruce, Inosanto dan para kompletan ini tadi diamankan dan dibawa ke kantor polisi Tetapi bukannya mendapat hukuman Pihak kepolisian ini malah berterima kasih pada Bruce Karena tanpa sengaja telah membantu polisi untuk menangkap orang-orang tadi Yang rupanya sedang dicari-cari oleh polisi selama ini Atas kejahatan mereka sebagai gembong dan pengedar narkoba Dan dari kejadian ini juga Bruce akhirnya dapat kepercayaan dari kepolisian Untuk mengajarkan beberapa gerakan bela dirinya kepada mereka Dimana Bruce juga diiming-imingi akan menerima bayaran yang cukup tinggi Keesokan paginya ditemani Inosanto Bruce pun seharian mengajar bela diri di kantor polisi tersebut Mereka senang karena mendapat bayaran yang sangat besar pada hari itu Tetapi saat Bruce ingin membagikan penghasilan tersebut Inosanto menolak dan secara tulus memberikan semua penghasilan tersebut kepada Bruce Lee Inosanto melakukan itu karena ia menilai Bruce Lee sekeluargalah yang lebih membutuhkan uang itu Apalagi saat ini Bruce tidak punya penghasilan tetap di Los Angeles Sementara dirinya masih bisa mendapatkan penghasilan dari berguruan mereka yang ada di Auckland Inosanto kemudian pamit pulang ke Auckland Dan Bruce berjanji padanya Jika nanti ia telah berhasil masuk Hollywood Ia tidak akan melupakan teman-temannya Dan akan mengajak mereka bermain film bersamanya Keesokan harinya Bruce juga tidak lupa untuk pergi ke restoran Ruby Bermaksud untuk memberikan sejumlah uang padanya Sebagai bentuk penyesalannya sekaligus mengurangi sedikit beban kerugian yang sudah Ruby alami Tetapi alih-alih menerima uang itu yang kecewa pada Bruce Ruby justru berterima kasih Karena kejadian kemarin sudah menjatuh nama restorannya di pemberitaan Dan hal itu seperti iklan gratis baginya Dimana orang-orang langsung tahu tentang pembukaan restorannya Pembicaraan mereka ini berakhir Karena saat itu Ruby sedang terburu-buru untuk pergi ke bandara Menjemput seorang tamu istimewanya Ya, tamu ini ternyata adalah Xio Man Teman sekelas, mantan pacar Sekaligus partner menari Bruce saat mereka masih di Hong Kong dulu Xio Man kini sudah menjadi seorang artis dan penyintir kenal di Hong Kong Ia datang ke Los Angeles tersebut Karena permintaan ibu Ruby Yang mengundangnya untuk tampil di sebuah acara Khusus warga Cina Tetapi sayang, kedatangan Xio Man sebagai artis kala itu Dimanfaatkan oleh sebuah geng yang meneror, mengancam, dan memeras Agar bisa diberikan sejumlah uang Jika Xio Man ingin selamat selama ia berada di Los Angeles Berita ini terdengar oleh Ruby dan timnya Tentunya karena mereka yang mengundang Xio Man ke sana Mereka lah yang harus bertanggung jawab pada keselamatan Xio Man Awalnya mereka berniat untuk melaporkan hal itu kepada polisi Tetapi lagi-lagi karena hawa-hawa perilaku rasis yang masih cukup kental pada masa itu Mereka ragu jika pihak kepolisian akan melayani mereka dengan baik Dari sini mereka lalu terpikir nama Bruce Lee Dan ibu Ruby langsung memintanya secara pribadi Agar mau membantu mereka menemani Xio Man Sekaligus menjadi pengawal pribadinya selama di Amerika Bruce tujuh untuk membantu Apalagi ini menyangkut keselamatan warganya Tetapi berbeda dengan Linda Ia tidak setuju sama sekali Karena hal itu secara tidak langsung membahayakan keselamatan diri Bruce Lee juga Ibu Ruby merasa tidak enak setelah melihat Linda dan Bruce bertengkar membicarakan hal itu Ia mengurungkan niatnya dan akan mencari pertolongan di tempat lain saja Tetapi Bruce yang sudah terlanjur mengiakkan permintaannya tadi Merasa harus memegang ucapannya walaupun itu bertentangan dengan kehendak istrinya Bruce sangat terkejut ketika mengetahui orang yang akan dikawalnya ini adalah Xio Man Begitu juga dengan Xio Man yang tidak menyangka sama sekali akan bertemu Bruce Ibu Ruby juga baru tahu kalau keduanya sudah kenal dan pernah dekat Ia lagi-lagi merasa tidak enak pada situasi itu ketika Xio Man marah-marah pada Bruce Dan mengungkapkan isi hatinya yang selama ini sangat rindu Sementara ia tidak mendengar kabar sedikitpun dari Bruce Ibu Ruby yang saat itu hendak pergi dan membiarkan keduanya menyelesaikan urusan pribadinya Terhenti langkahnya dan paham pada keinginan Bruce Yang menginginkan agar ia bersikap profesional Tanpa harus terganggu pada masalah pribadinya bersama Xio Man Linda yang sejak awal tidak setuju pada pekerjaan ini Rupanya menghubungi Kimura untuk ia minta tolong Agar bisa mengikuti dan menjaga Bruce secara diam-diam Ia khawatir kalau saja ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Bruce Dua hari ini kegiatan Bruce mengawal Xio Man berjalan dengan baik Walaupun sesekali di saat mereka sedang berduaan Xio Man masih suka mengungkit masa lalu mereka Tetapi hal itu langsung dijawab juga oleh Bruce Dengan menceritakan tentang kerasnya kehidupan yang ia alami di Amerika Dimana hal itu memaksanya untuk melupakan masa lalunya Demi mengubah pandangannya ke depan Di hari ketiga karena sudah jenuh dua hari ini seperti terkurung di dalam hotel Apalagi besok sudah waktunya bagi Xio Man untuk kembali ke Hong Kong Bruce lalu mengajak Xio Man jalan-jalan Dengan maksud setidaknya ia bisa sedikit menghibur Xio Man Dan melihat-lihat keadaan kota Los Angeles di malam hari Namun rupanya hal itu bukanlah keputusan yang baik bagi mereka Para gangster tadi yang selama ini mengintai Xio Man Akhirnya dapat kesempatan untuk mendekat Dan melihat Bruce yang sedang dalam bahaya Kimura pun mau tak mau datang ke sana dan membantu Bruce Setelah menghajar para gangster tadi dan setelah ngobrol-ngobrol sedikit serta menjelaskan kenapa dirinya bisa ada di Los Angeles selama tiga hari ini Kimura akhirnya pamit pulang ke Auckland di malam itu juga Dan begitu pun keesokan paginya Xio Man juga pamit di mana Bruce dan ibu Ruby mengantarnya sampai ke bandara Untuk memastikan perjalanannya tetap aman dan bisa berangkat dalam keadaan yang baik Beberapa hari setelah itu Bruce si keluarga juga berangkat ke Hong Kong Di mana ini adalah pertama kalinya Bruce mengajak keluarganya ke sana Linda sangat senang bisa bertemu dengan keluarga besar Bruce Dan begitu pun dengan Bruce, ia juga menyempatkan diri untuk mendatangi Master Ip Man dan bertemu dengan keluarga besar perguruannya Awalnya pertemuan ini terasa hangat di mana semua orang yang ada di situ juga terlihat sangat senang Tetapi semuanya berubah ketika Ip Man meminta Bruce untuk memperagakan kembali rangkaian gerakan dasar Wing Chun yang dulu pernah diajarkan padanya Terlihat di wajah mereka seperti ada yang aneh ketika melihat peragaan dari Bruce ini Begitu juga saat Ip Man memintanya untuk memperagakan gerakan lainnya Bruce malah mengatakan bahwa ia sudah banyak lupa pada gerakan-gerakan itu Hal ini membuat Ip Man heran dan tampak tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya Bruce banyak lupa pada gerakan itu karena memang sejak awal Bruce mendasari pengertian filosofi yin-yangnya untuk sebuah bela diri Adalah bertujuan untuk pertahanan diri yang sudah tentu akan banyak diimplementasikan pada pertarungan yang sesungguhnya Maka dari itu ia banyak menghilangkan gerakan dari beberapa bela diri tertentu Yang dianggapnya terlalu bertele-tele termasuk diantaranya beberapa gerakan Wing Chun itu sendiri Ip Man tersinggung mendengar pernyataan ini Ia lantas menghardik Bruce dengan mengatakan Berarti Anda sudah merasa memiliki tingkat kehebatan yang luar biasa Coba kalau begitu saya mau lihat seberapa hebat bela diri ciptaan Anda Ip Man lantas meminta Bruce membuktikan kehebatan Jitkundonya dengan sparing melawan beberapa siswanya ini Saat sparing ini terlihat tatapan beberapa siswa seperti merasa tidak enak pada Ip Man Karena Bruce berhasil menghalau gerakan mereka Di depan matanya Bruce berhasil membuktikan gerakan Jitkundo yang sederhana tersebut Namun sangat mematikan bagi lawannya Dan mungkin dipengaruhi rasa kesalnya pada Bruce Ia kemudian mengungkit tentang gosip selama ini didengarnya tentang Bruce di Amerika Yang sudah menerima murid dari warga non-Cina Awalnya ia tidak mau mendelan mentah-mentah gosip itu Tetapi sejak Bruce mengakuinya Maka hal ini juga salah satu yang membuat Ip Man semakin kesal padanya Bruce coba menceritakan alasan dan latar belakangnya Mengambil keputusan terkait gosip yang menceritakan dirinya tersebut Tetapi Ip Man yang sudah bercampur aduk perasaannya Tidak mau mendengar dan bahkan mengusir Bruce dari tempat itu Dari sini barulah diketahui bahwa selama ini Ip Man memang sangat menjagokan Bruce Secara pribadi ia bisa melihat Bruce memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa Dan ia sangat mengharap Bruce Lee lah yang nanti akan menjadi penerusnya Untuk menurunkan ilmu Wing Chun kepada generasi berikutnya Tetapi sejak melihat kenyataan yang terjadi di depan matanya hari ini Ip Man sangat kecewa Terlihat jelas di luar wajahnya Sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk bisa mengandalkan Bruce Lee Terima kasih telah menonton